Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Raya Narasinya Ditya Bapakumara Disini saya akan memperagakan bagaimana cara melakukan pemeriksaan visi kepala pada kasus neurotrauma atau kuliah saraf Pertama-tama disini kita cuci tangan terlebih dahulu soal dengan nama tangan di hauk Setelah itu kita menggunakan APD, yaitu menggunakan hand spoon Dan menggunakan masker Maka pertama yang kita lakukan adalah menemati keadaan pasien dari kepala hingga ke kaki Maka kedua adalah kita mengecek respon kesadaran pasien Dengan cara menanyakan dan juga mengagir-agir pasien Pak, Pak, pemeriksa apakah Bapak bisa mendengar suara saya? Nah, maka berikutnya adalah kita melakukan pemasangan sertikal nekolar Jadi tujuannya ini adalah kita ingin menjari adanya manipulasi perbedahan pada layar pasien Karena pada prinsipnya adalah pada semua kondisi trauma Kita harus mengaksumiskan bahwa pasien ini ada dalam kondisi traktur pada osertikal Bila mana tidak tersedia nekolar, maka kita bisa meminta bantuan pada asisten Untuk membantu memfiksasi layar pasien agar impel dengan cara menggunakan kedua tangannya Seperti ini Nah, setelah selesai, setelah siap, maka kita bisa mulai melakukan pemeriksaan Di awli dengan inspeksi Jadi inspeksi ini tujuannya adalah kita ingin mencari adanya BCAP BLS Yaitu deformity, contusio, abrasi, penetrasi, burn, lasterasi, dan juga swelling Setelah itu, selama inspeksi Bila mana ditemukan ada luka pada pasien Sebutkan lokasi luka secara objektif Dan bila mana terjadi pedaran secara aktif Maka kita bisa bantu memberikan penekanan pada area luka pasien Tapi jangan terlalu menekan dengan kuat Agar tidak memberikan manipulasi yang berlebihan pada luka tersebut Nah, berikutnya, selama inspeksi Kita juga bisa mengamati adanya tanda-tanda fraktur dari basis keranii Jadi, tanda-tanda fraktur dari basis keranii ini Yang pertama adalah rakun eye Dua adalah betel sign Tiga adalah rinore Dan empat adalah fotore Jadi, untuk rakun eye sendiri Ini merupakan tanda Di mana nanti akan terjadi perubahan warna ke hitaman Di sekitar area mata dari pasien Yang kedua adalah betel eye Betel sign Jadi, untuk betel sign sendiri Jadi, caranya adalah kita evaluasi dengan menggunakan penekanan Dengan cara kita lipat auricula pasien ke arah depan Kemudian kita center Untuk kita amati pada area mastoid Apakah terjadi hematoma atau tidak Selanjutnya, teka dengan rinore dan juga otore Ini merupakan tanda-tanda kebocoran dari cairan sidru spinal Karena adanya faktur pada basis keranii Yaitu ditambil dengan adanya peluarnya darah dari hidung Atau dari teringa pasien Baik, langkah berikutnya adalah palpasi Palpasi ini dilakukan dengan menggunakan kedua tangan pemeriksa seperti ini Jadi, dirapatkan Kita polpasi mulai dari kepala bagian belakang pasien Kita polpasi, kita naikkan ke atas ke bagian parietal Ke bagian frontal Setelah itu ke area priorbita Kemudian ke area pipi Area maksila Dan juga ke area mandibular Untuk mencari adanya TIC atau tenderness Tenderness adanya ritekan Instability atau ketidakstabilan tulang Karena saat dirabat dia bergoyang-goyang Dan juga krepitasi merupakan tanda dari fraktur Nah, setelah itu kita juga bisa melakukan palpasi dari osmaksila Untuk mengecek adanya tanda floating maksila Jadi pemeriksaan untuk floating maksila ini hanya dapat dilakukan dalam mana pasien operatif Agar jari pemeriksa tidak tergigit Caranya, kita dengan menggunakan jari pemeriksa kita masukkan ke mulut pasien Dan kita lakukan palpasi pada palatun durung dari pasien Apakah maksila ini dirasakan stabil atau tidak Nah, setelah palpasi Maka kita bisa melanjutkan dengan melakukan pemeriksaan Untuk mengetek adanya tanda-tanda kenaikan tekanan intrakranial Dengan cara melakukan pemeriksaan pada pupil mata pasien Di sini saya lakukan pemeriksaan pada mata kanan pasien terlebih dahulu Kita ubah kelopak mata pasien Setelah itu kita berikan senter, stimulasi dengan cahaya Kita lihat adanya perubahan diameter dari pupil mata pasien Lakukan pemeriksaan yang sama juga pada mata kiri dari pasien Setelah selesai dilakukan pemeriksaan fisik Lakukanlah pengambilan kesimpulan Terkait dengan tanda-tanda apa saja yang ditemukan dari pasien Sehingga kita bisa mengarah ke penetakan diagnosis Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!